tahun 67 tuh om masih inget nggak yang waktu lawan Malaysia tuh sempat-sempat rusuh ya masih inget nggak om ceritanya jadi tahun 67 itu pada waktu piala Thomas Cup kejuaraannya di Jakarta di Istora dimana disitu itu debut saya di dunia bulu tangkis yang pertama kali piala Thomas ya saya bisa menang secara perorangan tapi timnya itu wah cukup ketat saat penonton memberikan support yang begitu besar kepada tim Indonesia pihak lawan merasa terganggu sehingga minta wah jangan begini dong di stop jadi penonton tidak boleh memberikan tepuk tangan memberikan sorakan nah referee atau juri atau kepala wasit saat itu dari Inggris kaget lihat waduh kok penonton kok begini antusias pokoknya luar biasa sehingga di stop tidak boleh tetapi enggak bisa diceka karena penonton kan bayar akhirnya di berhentikan sama sekali dan kita harus main di negara lain atau main tanpa penonton nah ini bukan kejuaraan main tanpa penonton enggak seru akhirnya Indonesia mengundurkan diri udah kalau gitu ya siap silahkan ambil aja pialanya dan ini cukup tidak mengenakan tapi kita tidak pernah putus asa di tahun berikutnya di tahun 1970 kita berhasil langsung cerita-cerita banyak ya tapi tadi saya mau denger yang kue beli kue apa Kang beli kue baru saya kan kalau latihan fisik suka diajak ngikutin aja karena terus terang saya selama masuk pelatnas terus terang saya waktu ngalahin dua raksaksa Cina dulu dimotivasinya sama Rudi motivasinya ya motivasinya kamu jangan kalah harus tumbang itu pemain dua raksaksa Cina itu nah itu ya kebetulan tahun 76 kan itu jadi waktu itu Rudi pergi ke England sama Lim Syeking jadi saya sama Dhani Sertika ke Bangkok jadi dibagi dua tim dua-duanya berhasil Rudi juara All England di London saya juara Asia di Bangkok tapi beli kuenya belum dong nah ini kalau udah latihan fisik kan saya mandi itu ini kadang-kadang motornya saya cuci dulu dulu cuci dulu kotor karena saya suka pakai pinjam nah ini katanya anterin ke blok M beli kue yoo ya Rudi ya Pakai-pakai terus ah enak saya bilang nih dapat ya apa namanya pinjaman motor nah akhirnya tahun berapa dulu waktu hadiah mobil dari Pak Alisa Diki itu yang merah tahun 74 ya tahun 74 Rudi dapat hadiah mobil karena dapat hadiah dari Pak Alisa Diki jadi saya juga ya Tristan banyak terima kasih saya Tristan ketemu sekarang Alhamdulillah Rudi kita dipanjangkan umur mudah-mudahan ya keselamatan berkah bagi kita semua ya dan mudah-mudahan juga perbulu tangkisan di Indonesia sekarang harus maju ya kembali ke jaman dulu kita ya tapi Kang pernah kan pulang All England ketahan di mana di di mana di Belanda ya kenapa itu lu ketawa berdua dulu tuh gimana ya ada eksibisi ya kalau nggak salah ada eksibisi di Amsterdam nah saya saya juga nggak tahu tadinya sama Christian berdua kalau nggak salah Rudi ya ih katanya tunggu dulu aja di sini nanti seminggulah saya ada urusan di Amsterdam ya di Amsterdam ya di Amsterdam ya saya tidak tahu tahu-tahu Christian yang ngobrol ih katanya Rudi tuh sama pacarnya yang sekarang jadi istrinya jadi ya karena waktu itu istri lu sekolah di sana ya lagi belajar di Amsterdam jadi saya nunggu seminggu tapi nggak apa-apa jadi nggak jujur bilangnya aku enggak tapi nggak apa-apa demi kawan demi temen jadi ketemunya di sana tapi ini pengaruhnya Om Rudi kepada teman-temannya ya betul betul sangat ini sekarang terasa ya jadi pokoknya harus di kalahkan kasih motivasi gitu semua waktunya terus terang itu aja tahun 78 masih inget kita mengantarkan Lim Swicking sebagai juara All England yang masuk Semepina saya Rudi Lim Swicking satu lagi saya terus terang sama Rudi mengantarkan Lim Swicking jadi juara All England saya dukung ya Rudi ya Rudi yang bilang ih biarin si Swicking yang jadi juara All England ya siap ya didukung karena Swicking kan pemain muda waktu itu jadi kita dukung sebagai juara tahun 1978 hebat ini artinya besar Om aku ingin Indonesia nih besar lagi bulu tangkisnya nih Om nah ini disini nih kan ada dari PB Jaya Raya ya ada salah satu murid Om juga nih kan yang mau cerita nih ini dengan Meme ya Meme boleh sini Meme ini boleh tepuk tangan buat Meme di sebelah sana ajaran apa aja yang di berikan Om Rudi kepada Meme dan teman-teman banyak sih contohnya contohnya ya kayak dari belakang ngambil ke depan aku mesti cepat mau dong dicontohkan pakai ini nih pakai racket boleh nggak berdua sama Om nih Om pura-puranya sedang kasih pengarahan gitu ke Meme boleh nggak? yaa ini ada racket satunya lagi nih Wak pura-pura gimana tuh Om? iya iya disini disini kayak ambil ya ke depan satunya ini ada koknya juga nih koknya, koknya bisa dilempar oh gitu ya oh gitu ya yang lempar pas saya lempar main aja main aja main aja oh main aja main aja main aja main aja main aja ini main di semes saya atau saya nyemes gak tau deh pokoknya pokoknya ternyata untuk menjadi menang jadi setiap para pemain lebih cepat berarti lebih dulu daripada lawan kalau lebih dulu daripada lawan berarti kemungkinan menang atau mendapatkan angka lebih besar memang bisa terjadi belum tentu tetapi itu kalau itu bisa menjadi satu kebiasaan lebih cepat lebih kuat dan itu akan bisa menjadi lebih juara iya main mau juara juga kan boleh om boleh ke Jepang ya iya ke Jepang ya main terus masih em merasa kurang apa kurang apa dari yang diajarkan oleh Om Rudi ada yang belum May terapkan mungkin kurang cepat mungkin kurang cepat tadi itu ya kurangnya apa apanya gitu loh May semangatnya terus semangatnya semangatnya kurang supaya bersemangat nih apa nih om Om Rudi seorang pemain yang mau jadi juara harus begitu semua kita juga ngalamin kadang-kadang tidak ada tidak ada istilahnya waktu untuk santai sebab kita berkejar dengan waktu karena waktu usia kita itu terbatas untuk bisa menjadi juara nggak bisa usia 50 tahun terus jadi juara All England nah juaranya tidak ngeliatnya iya nontonnya iya ini Kang Yi ada mungkin pesan-pesan untuk anak-anak sekarang ya pesan saya ya seperti tadi lah kata Rudi disampaikan ya mohon berlatih yang lebih giat apa yang dicita-citakan adek-adek semoga berhasil di kemudian hari dan bisa mengembalikan lagi citra bulu tangkis Indonesia seperti tahun-tahun yang terdahulu satu lagi ya Om ya yang tadi disiplin fokus dan tekun itu yang penting oke ini kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita nih sudah satu jam nih Om tapi ada Mas Zarki ada ini nih untuk Om Rudi boleh diterima iya wah terima kasih iya oke terima kasih Om mudah kembali terima kasih kemudian Kang Yi terima kasih ibu rata makasih terima kasih juga untuk semua kita jumpa makan depan di satu jam lebih dekat terima kasih terima kasih terima kasih